Intro Cak, syak, jaun itu bahasa di Indonesia kan jadi apa Cak? Ya, ditutup kalau bahasa literleknya ya? Oh, syak itu kan tutup? Tutup Jaun itu turun Tutup bawah Tutup bawah Kok enggak enak dengarnya? Tapi itu lah, karena istilah-istilah harus yang gak bisa dibahami perkata Atau kata-perkata Jadi dari sekatah namanya idiom Ya, kalau government shutdown ya pemerintahan tutup Dan perlu diketahui juga bahwa yang diutup tidak semuanya loh ya Ini hanya sebagian, partial shutdown namanya jadi hanya tutup sebagian Jadi yang musuh-musuh penting seperti misalkan di departemen pertahanan Di departemen yang lain itu masih juga Yang menjaga keselamatan begitu, ya masih beroperasi Cuma ya ratusan ribu pegawai lainnya Itu tidak bekerja, dirumahkan atau bekerja Tapi enggak dibayar Begitu karena belum ada uangnya Ya ada uangnya cuman belum dikucurkan Belum dikeluarkan Nah kalau dirumahkan disini kan bahasa Inggrisnya di furlough Untuk tenaga kerjaannya ya Ya, bukan dihauskan ya, ya bukan dihauskan Nah, kalau saya ingin sinar bosu Inggris Terutama istilah-istilah yang aneh Aneh, unik, rumit Rumit dengan Tonton aja English in a Minute Welcome to English in a Minute In American English, we have a lot of idioms that use body parts Find your feet It seems pretty easy to find your feet They're always right there How is that karaoke training program going? It's a lot more work than I thought it'd be These people are intense Well, give yourself some time It's just the first week You'll find your feet soon Yeah, it'd be great if I could find my feet And find more hours in a day to practice singing To find your feet means to begin feeling at ease And confident in a new situation People may use this expression if they've just started a job Study program Or if they've moved somewhere new And that's English in a Minute Delur, saiki, keliriannya jagat Neko-neko Go Ga mong cah cilik sing isa didatek Nosandran Go tebusan nang Amerika delur An'asu yo isa dati sasaran Koyok sing dialami keluarga nang kota Dirben Heights, Michigan ini Suatu malam setelah pulang dari makan malam Mereka mendapati pintu rumah di Bobol Dan anjingnya hilang Mereka segera lapor polisi dan memposting anjingnya yang hilang di media sosial Tak lama kemudian mereka mendapatkan pesan SMS dari seseorang yang mengaku menyandra anjing Dan akan diserahkan jika ditebus dengan sejumlah uang Namun ketika dibalas, pengirim pesan itu tidak membalas lagi sampai sekarang Laksin disandra pitik Mungkin gak patah sedih rek Banyak akal yang dilakukan pencuri supaya tidak tertangkap Pencuri peralatan tattoo di Salt Lake City, Utah ini Menutupi aksinya dengan pura-pura menyebarkan berita tentang pencurian yang ia lakukan di media sosial Pencuri yang juga seniman tattoo itu terlihat nilep sejumlah perawatan tattoo berharga ribuan dolar Setelah merasa aksinya malah jadi bumerang Ia akhirnya menyerahkan diri ke polisi Benerakunangan Keduni wajah sampian di tattoo Sampian panen pari Kalau iya, jangan tergesa-gesa membakar damene telur Soalnya seperti di sebuah desa di Inggris ini Jerami bisa jadi baju untuk acara festival straw bear Festival yang dimulai sejak abad ke-19 dan kemudian dilarang Dan dimulai lagi sejak tahun 1980 ini untuk merayakan panen dan kesuburan Meski ada beberapa anak yang ketakutan dengan manusia jerami Tapi secara umum suasana perayaan meriah Dan bahkan ada beberapa penonton yang ingin memeluk manusia jerami Meski dilarang oleh polisi Karena takut mbrodol Salianikwet dilek enek si ngusir mencari rokok barang Saya mau tanya tuh Atau sebulah orang mungkin juga bertanya Apakah tidak Mereka kok diam saja Apakah tidak demo Sudah ada demo Terus tidak dianggap Sudah dua kali Dianggap Jadi ada rancangan undang-undang yang sudah ditandatangani Yang akan menjamin bahwa Nanti kalau pemerintahannya buka dan beraktifitas kembali Mereka akan digaji Tapi kan tetap aja Jadi sebenarnya sudah ada demo-demo Yang mungkin digerakkan oleh serikat pekerja pemerintah Tapi demo itu belum masif Mungkin kalau sudah memenuhi DC area Nanti mungkin kalau sudah ditutup 6 bulan lah ya Itu pasti dijalankan Banyak orang yang meminta-minta begini Karena saking parahnya Saking menderitanya mereka Sudah setengah jam menemani sama yang semua Tidak terasa ya Karena ini cukup dingin juga Tapi kita ikut bersimpati Jadi tidak terlalu dingin ya Atau tambah dingin ya Berduka Kalau sampai ada pertanyaan Saran atau kritik Jangan suka-suka kirim ke email Warung at VOE.com Atau komentar Pesan di Facebook kami Di Warung VOE Saya Yanik Faldi Dari balik kamera Ca Alam Purhanan Jangan pamit Ketemu lagi minggu depan dulu Moga-moga Moga-moga